Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Erhas kalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren Lucu juga ini Ridwan Kamil disorakin suruh turun panggung Makanya jangan coba-coba dengan pemimpin yang sudah terlanjur dicintai oleh rakyat Terlanjur diberikan harapan Digantungkan harapan kepadanya Jadi kalau dicidrai Kalau tidak jadi maju Masyarakat akan marah Wujudnya adalah Golput Atau Coblos semua Tapi saya sarankan golput Hashtag Bila perlu bilang gini Hashtag Aneh golput Gitu ya Hashtag Aneh golput Atau Hashtag golput Jadi sahabat erhas kalian Ini ada berita ngeri-ngeri sedap dari Roy Suryo Tulisan Yang mengatakan bahwa Inisial M aktor intelektual kejahatan Pilpres 2024 Siapa M itu apakah mawar Sebut saja mawar Apakah melati Sebut saja melati Coba kita bacakan ya Sebagaimana dia tulis Dan kemudian dimuat di Poros Jakarta Inisial M aktor intelektual kejahatan Pilpres 2024 Tanda tanya Catatan diskusi dan nobar film Dirty Election di Yogyakarta Oleh dokter KRMT Roy Suryo M. Kes Ruang badan wakaf UII Universitas Islam Indonesia Yang terletak di kampus legendaris Lantai 3 Jalan Cik di teronor 1 Jogja Pun sontak bergeburuh Menjawab siapa sosok inisial M Yang ditengarai menjadi aktor intelektual Intelektual dader Kejahatan Pilpres 2024 Sesuai dengan topik diskusi dan nonton bareng film Dirty Election Karya Abdi Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia Yang diselenggarakan pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 Pukul 10.00 14.00 WIB Kemarin Seperti sudah menjadi rahasia umum Dan tidak bisa ditutup-tutupi lagi Sosok inisial M inilah yang Biang Kerok Selain kejahatan pemilu 2024 Juga kemunduran demokrasi secara drastis Pasca Reformasi 1994 Terutama 10 tahun terakhir Rasanya belum kering Cucuran darah al-mahrum Moses Gatot Kaca Pahlawan Reformasi dari Jogja Yang gugur di seputaran Gejayan Sekitar 5 km Namun kini Perjuangan Perjuangan Pahlawan Reformasi tersebut sudah Seperti diingkari oleh Ulah inisial M Terwelu Terwelu terlalu ya maksudnya Belum lagi korban-korban Pahlawan Reformasi dari Jakarta Yang menjadi korban tragedi Trisakti 1998 Seperti al-mahrum Elang Mulia Lesmana Al-Mahrum Heri Hartanto Al-Mahrum Hafidin Royan Dan Al-Mahrum Hendrawan Si Yang bahkan tiap kamis orang tua dan kerabatnya Masih terus menggelar ritual Kamisan di depan istana Is inisial M tersebut Tapi nyaris Sudah tidak ada perhatian sama sekali Padahal tidak mungkin Tanpa keringat dan cucuran darah korban-korban Pahlawan tersebut Indonesia bisa melakukan reformasi 26 tahun silam Oleh karenanya jika kemarin Sebelum gerakan masa yang terdiri Tidak hanya oleh mahasiswa Tetapi juga guru besar Siswa-siswa, ibu-ibu profesional Buru politisi budayaan Hingga seniman sampai komika Yang berhasil mencegat niat jahat Anggota-anggota balek DPR RI Melakukan rekayasa Atas putusan MK nomor 60 dan nomor 70 Dengan mereka mau mengakali Mengubah undang-undang pemilu lagi Sebelumnya beredar luas Melalui sosial media tayangan Peringatan darurat Garuda Putih Berlatar belakang biru Yang dilengkapi dengan background Peristiwa tahun 1998 tersebut Adalah sebagai pengingat Agar sejarah kelam Indonesia itu Jangan terulang Jangan terjadi lagi Sebagaimana pernah diungkap Di tulisan-tulisan sebelumnya Manung Galing Kalih Jagad Menyatunya dua alam Diinspirasi oleh kearifan lokal Manung Galing Kaulagusti Menyatunya rakyat dan raja Ini yang akhirnya bisa meruntuhkan Rencana jahat Pat gulipat oknum-oknum Yang mau mencederai proses demokrasi Di tahun 2024 ini kemarin Meski harus kembali Membawa genre analog horror Tetapi cara ini masih Terbukti efektif di negara ini Sebab kalau tidak Maka bisa dipastikan Niat begal demokrasi Akan sukses Dan cita-cita reformasi Beserta korban-korban di atas Menjadi sia-sia belaka Itulah makanya Abdi tidak mengenal Lelah untuk terus Mengedukasi dan memberi Makna demokrasi Dengan melakukan roadshow Nonton bareng dan diskusi tentang Film Dirty Election Yang sudah diproduksi April 2024 kemarin Film berdurasi total Lebih dari satu jam ini Telah secara utuh Memotret bagaimana Kecurangan Kekacauan hingga Kejahatan pemilu 2024 Dari sisi teknis Sirekap Integritas dan hukum Tujuannya tidak lain Dan tidak bukan Adalah untuk membongkar Aktor intelektual Kejahatan Pilpres 2024 Yang berlangsung kemarin Meski disadari Tidak mungkin Merubah hasil Pilpres yang sudah Disahkan Bukan merubah Mengubah Namun setidaknya Kita tidak boleh Membiarkan praktek-praktek Kotor pemilu Seperti kemarin Terus terjadi Di Indonesia Diawali laporan Oleh ketua panitia Dan penjelasan Mekanisme acara Oleh Pril Huseno Ailaku SC Selaku SC Dan moderator Acara dibuka Oleh insinyur Ahmad Syarbini Koordinator abdi Dan ketua IA Ikatan Alumni Strip ITB Perubahan Selanjutnya Profesor Dr. Mas Duki Sarjan Agama MSI Ketua Forum Cik Ditiro Menyampaikan keynote speech Yang memaparkan secara ilmiah Proses demokrasi Yang terjadi secara umum Di dunia Dan penerapannya Di Indonesia Setelah sebelumnya Saya juga menceritakan Tentang sinopsis Film Dirty Election Dan sempat Pula menjelaskan Filosofi Tari Golek Yang diperagakan Saat awal acara Yang menunjukkan Kearifan lokal Jogja Karena Tari Golek Ciptaan Sri Sultan Hamengku Buwono IX Tersebut Sebenarnya juga Berarti Proses pencarian Jati diri Seseorang Tampil selaku Pembicara selanjutnya Adalah Profesor Khudri Sitompul Pakar Hukum UI Dan Dr. Sobirin Malian SHM Hum Ahli Hukum Tata Negara Unitas UAD Unitas Ahmad Dahlan Yang sempat Menghangatkan acara Dengan pembawaan materinya Sangat berapi-api Dan membakar semangat Peserta diskusi Dan nonton Barang ini Dilanjutkan Materi dari KK Suminta Sekjan KIPP AHYAR ST Sekjan Ikatan Alumni ITB Dan Dr. Insinyur Leoni Lydia Ahli IT Unpas Ditutup oleh Hairul Anas Soaidi SD Ahli ITB Melalui sambungan Zoom Karena posisi Berada di Bandung Bagi yang kemarin Tidak sempat Mengikutinya Secara langsung Di lokasi Maupun daring Menggunakan sarana Zoom dan YouTube Tayangan secara utuh Bisa diakses Melalui link Added Dan seterusnya Agar bisa menjadi Saksi bagaimana Proses Proses Edukasi Dan Pembelajaran Demokrasi ini Makin Tersosialisasi Di masyarakat Dari tayangan tersebut Juga bisa Dilihat Bagaimana Antusiasme Peserta Yang ditunjukkan Oleh Ibu Khafifah Mas Ihsan Dan Pak Musli Musli Yang aktif Menyampaikan pendapatnya Di kesempatan sesi diskusi Yang diberikan Kemudian Kesimpulannya Ruang publik Untuk melakukan diskusi Semacam ini Harus terus Dibuka di Indonesia Jangan sampai Situasi negara ini Kembali kepada Suasana Jaman Rakyat dibatasi Untuk bicara Apalagi menyampaikan Aspirasinya Aspirasinya Sosok Inisial M Yang disebut-sebut Terus Di acara kemarin Sebagai aktor Intelektual Kejahatan Pilpres 2024 Ini pun harus Mendapatkan Ganjaran Setimpal Alias hukuman Yang sepadan Dengan apa Yang sudah Diperbuatnya Selama satu Dekade terakhir Karena Dialah juga Yang merusak Tatanan Tatakan Demokrasi Yang susah-susah Dibangkitkan Dengan reformasi Tahun 1998 Lalu Dan kini Menjadi seperti Kembali Ke titik Nadir Kembali Siapakah Sebenarnya Inisial M Tersebut Mungkin Jawabannya Ada pada Foto Yang digantung Oleh Mahasiswa Jogja Pada Aksi Masa Beberapa Hari Terakhir Kemarin Doktor KRMT Roy Suryo MKS Keynote Speaker Pada acara Diskusi Dan Nobar Film Dirty Election Pemerhati Telematika Multimemesia AI OCB Independent Jogja 1 September 2024 Tapi Aneh Memang Orang Itu Cuma Mr. M Saja Yang Dipermasalahkan Padahal Pengambil Keuntungannya Kan Harusnya Perlu Juga Dipersoalkan Beneficial Ownernya Pemilik Yang Diuntungkan Itu Saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dasar Mukidi 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 Terima kasih.